Jokowi sidak ketersediaan minyak goreng di minimarket dan pasar tradisional di Jogja pada minggu 13 Maret 2022. Jokowi sidak ketersediaan minyak goreng. Bahkan, dalam waktu yang cukup lama, minyak goreng bisa kosong. Segedar informasi, kelangkaan minyak goreng terjadi sebulan terakhir di seluruh Indonesia sejak pemerintah menetapkan minyak goreng satu harga di Rp14.000 per liter. Selain mengunjungi toko swalayan, Jokowi juga memeriksa ketersediaan minyak goreng di pedagang pasar Brigharjo dan pasar Sentul Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Presiden menemukan harga bervariasi, mulai dari harga Rp14.000 per liter hingga Rp20.000 per liter. Pramono mengatakan, usai kunjungan tersebut, Jokowi akan menggelar rapat bersama Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memutuskan langkah-langkah terkait kelangkaan minyak goreng. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati